Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Nah Jama'ah sebelum kita ngomongin tentang tema kita hari ini Kita saksikan dulu yuk tema yang sangat viral banget nih Ada tayangannya ini dia tayangannya Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sekelompok santri penghafal Al-Quran Menutup telinga saat vaksin Covid-19 Aksi tersebut dilakukan lantaran di lokasi vaksin diperdengarkan musik Masyarakat pun menanggapi beragam aksi tersebut Ada yang menilai positif ada pula sebaliknya Masya Allah tabarakallah saya kurang ilmu jadi gak berani komentar sedikit takut salah Makanya hari ini kita bakal belajar sama guru-guru kita Masya Allah tabarakallah saya tuh kalau udah ngomongin Al-Quran dan guru-guru itu udah ngerasa kecil aja deh Pokoknya saya gak punya ilmu makanya mau nanya nih gitu juga dengan Jama'ah Bener gak sih katanya kalau orang yang dekat dengan Al-Quran itu juga ada tingkatannya Ada levelnya bahkan seperti buah dan tumbuhannya maksudnya tuh bagaimana sih Ustadz mohon tau siahnya Baik izin Ustadz maulana Ustadz syam Kak Caca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahabihi wa muwalahu wa ba'du Betul apa yang dikatakan oleh Kak Caca tadi dalam sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik dan Abu Musa al-Ashari Bahwa Rasulullah s.a.w. memberikan empat perumpamaan Ada dalam bentuk buah-buahan dan ada dalam bentuk tumbuhan Nah buah-buahan ini adalah contoh bagaimana ada karakter orang beriman yang baca Quran Dan ada beriman tapi tidak baca Quran Ada munafik baca Quran dan ada munafik tidak baca Quran Rasulullah mengatakan Orang beriman yang baca Quran itu seperti buah utrujah Apa ini buah utrujah? Mungkin kalau di Indonesia semacam ya mungkin lemon atau jeruk gitu ya Baunya harum kemudian rasanya pun enak Dia baca Quran, dia mu'min, dia baca Quran seperti ini Bagus dua-duanya Yang kedua adalah Orang beriman tidak baca Quran Seperti buah kurma Kenapa? Dia tidak punya bau Tapi manis rasanya Yang ketiga adalah Orang-orang munafik Dia baca Al-Quran Kata Rasulullah SAW Masalul Rayhana Kata para ulama Yang disebut dengan Rayhana adalah Tumbuh-tumbuhan Jenis tumbuh-tumbuhan yang baunya harum Tapi Rasanya aduh Pahit sekali Ini kata para ulama Nah yang keempat Orang munafik Orang munafik tapi tidak baca Al-Quran Maka perumpamannya seperti Disebutkan sebagai Buah hamzalah Apa itu buah hamzalah? Buah hamzalah Gak ada baunya Rasanya pun pahit Mungkin kalau kita pernah Dengar buah Mengkudu kali ya Ustaz Maulana ya Gak ada baunya Tapi pahitnya Na'udzubillah Begitulah kira-kira Tadi Apa yang dikatakan oleh Kak Caca Betulkah ini menunjukkan tingkatan? Betul Tingkatan-tingkatan ini Menunjukkan juga Kelas keimanannya Di hadapan Allah Kata Allah orang-orang yang membacanya Dengan sebenar-benarnya bacaan Mereka lah orang-orang yang sesungguhnya Beriman dengan Al-Quran Makanya interaksi mereka juga beda-beda Menyikapi apa yang tadi ditayangkan Di sebuah tayangan yang sangat viral sekali Tadi kami juga berbincang sama guru kita Ustaz Maulana Itu hal yang biasa Bahkan ada yang menutup kepala dengan ember Ustaz ya Apa untuk fokus Kami pun dulu di masa Menghafal begitu Tutup telinga Pokoknya mata juga ditutup ya Ada pakai sarung Ada yang tutup pakai bantal gitu Itu hal biasa Karena apa Untuk fokus Sehingga dia tidak terkontaminasi Dengan apapun saat dia sedang menghafalnya Wallahu alhamdulillah Masya Allah Karena emang untuk menghafal Al-Quran Bukan suatu hal yang mudah Betul sekali Kak Jadi memang fokus Harus fokus Harus positif thinking Bukan kenapa-napa Bukan kenapa-napa Takut hafalannya hilang Bisa aja kan Masya Allah Tabrak Allah Jasa Allah Ustaz Ustaz Maulana Masya Allah Guruku yang hari ini adalah hari lahirnya 20 September nih Jamaah Aduh Masya Allah Tambah berkah di sisa umurnya ya Ustaz Semakin menjadi guru yang semakin kita cintai Insya Allah Dan semakin banyak manfaat buat banyak orang Nah berbicara tentang tema kita hari ini nih Ustaz Tentang Al-Quran dan keakrapannya Benar gak sih dengan semakin banyaknya orang yang jarang membuka Al-Quran Dan semakin jauh dengan Al-Quran Itu adalah salah satu tanda Dimana hari akhir juga akan semakin dekat Mohon tausiahnya Makasih banyak Ibu Cacang Masya Allah Masya Allah Ijin Ustaz air Ustaz saham Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah 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 Ya Rabbil Alamin Allah Masa'lilih Sina Muhammad Walaikumsalam Muhammad Satu bentuk hujan dan rasa syukur kita Alhamdulillah Hari ini Ayamul Bit Hari Senin Masya Allah 13 Safar 1443 Ijriah Dan terima kasih banyak Masya Allah Aduh Ibu Cacang langsung ingatin aku Satu warga kendal Bukan harus doain Ustaz Maulana Amin Amin Nah berbicara tentang Ini tanda datangnya hari kiamat Tanda hari akhir Ketika Al-Quran Dalam Ketika orang tidak membaca Quran lagi Tidak membuka Quran Bahkan para penghafal sudah hilang Maka ini bahagian daripada tanda datangnya hari kiamat Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam Sehingga tidak ada di muka bumi ini Karena kenapa? Tidak diamalkan Kata Nabi Dan dalam satu riwayat dikatakan Dalam perjalanan satu malam Pagi harinya Dalam ingatan manusia Sama sekali tidak ada lagi satu ayat pun Satu huruf Al-Quran pun Semuanya telah terhapus Hadis Riwayat Ad-Dailami Maka dalam al ini Para penghafal Quran Tidak lagi Apa? Memilikinya Apalannya sudah hilang Maaf Sasam Masih hafal kan? Alhamdulillah Aman 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 Ini kalau Sasam kan dari Sanawiyah Dari SMP sudah penghafal Quran Masya Allah Jadi artinya apa? Amal lah Belum datang kiamat ini Hilang dari ingatannya Bahkan tidak peduli Lalu terganggu apalannya Maka betul Kita lagi ngobrol ini Itu biasa Kalau penghafal Quran Itu macam-macam gayanya Ada yang tutup telinga Ada yang masukkan ember di kepalanya Ada yang masukkan sarang kepalanya Ada yang masuk di kamar Ada yang tidak mau masuk ke rumahnya Ada yang naik Pokoknya ada banyak kegiatan Anda saya Saya lihat tadi Semalam aku lihat Lagi menghafal Wow pakai main itu Apa? Apa nama? Boat apa? Apa sih? Scooter? Ya itu ya Scooter Dia sambil menghafal Jadi macam-macam Nah kita lihat Dan tidak ada Al-Quran pun yang tertulis Kecuali sudah hilang Itu diangkat Dari sini kita harus belajar Bagaimana kita Kan ini Mohon maaf Kadangkala terganggu apalan itu Atau hilang apalan itu Karena apa? Dari makanan Dari pakaian Dari kehidupan Karena disibukan dengan Nahal dunia Sehingga hilanglah hafalannya Tidak ada yang baca Al-Quran Tidak Bahkan seperti itu kan Kan harusnya kita membuka Al-Quran Mohon maaf Minimal Minimal Seratus ayat setiap hari Sekali lagi Seratus ayat setiap hari Kita buka Kita ngajik Bukan Al-Quran adalah Sebahagian daripada Rukun iman Makanya dikatakan Siapa imanmu? Al-Quran Nah gitu Masya Allah Nah berarti Ustadz Maulana Artinya Kalau kita membaca Al-Quran pun Juga sebenarnya Pun harus tetap Mengupgrade diri kita ya Harus Karena Al-Quran itu hudan Al-Quran itu petunjuk Al-Quran itu adalah Bagaimana kita bisa mengamalkan Kan empat kali bacaan itu Membaca Memahami Mengamalkan Dan mencintai Masya Allah Tapi ini masalahnya Jamaah Katanya Kalau orang yang udah Menghafal Al-Quran Dan rajin membuka Al-Quran Belum tentu Termasuk orang yang akrab Dengan Al-Quran Bahkan bisa tergolong Orang-orang yang Zolim Na'udzubillahimindalik Itu benar gak sih Makanya langsung aja Kita belajar Bersama dengan Ustadz Syam Dan juga Daeng Syawal Silahkan A'udzubillahimindalik Bismillahirrahmanirrahim 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 Kemudian 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 Bismillahirrahmanirrahim Bisarrang Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Nabi Al-Quran Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Terima kasih banyak Ustadz dan Shawwal yang dimuliakan Allah SWT Telah membacakan kita ayat daripada surah Fatir ayat 32 Yang luar biasa kandungannya Namun ada pertanyaan dari Kak Caca tadi Apakah benar orang yang telah dekat dengan Al-Quran Bahkan menghafal ayat-ayat Allah SWT Bahkan rajin membaca Al-Quran setiap harinya Belum tentu dianggap orang yang dekat dengan Al-Quran Atau orang yang akrab dengan Al-Quran Malah bisa menjadi orang yang zalim Subhanallah Justru ayat yang dibacakan tadi oleh guru kita Ustadz dan Shawwal Memberikan harapan yang sangat besar kepada kita Jadi ulama kita membagi ayat-ayat Al-Quran itu Ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi ancaman Ada ayat-ayat Al-Quran menjadi penjelasan Ada ayat-ayat Al-Quran menjadi harapan Al-Quran itu menjadi harapan bagi kita Contoh misalnya ayat Al-Quran yang menjadi harapan Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusimla taqratun rahmatillah Wahai para pendosa, wahai yang melampaui batas Jangan berputus asa dari rahmat Allah Itu ayat harapan Kemudian ayat-ayat yang lain lagi tentang ayat harapan Bahkan ulama mengatakan ayat tentang hutang piutang saja Itu ayat tentang harapan Kok bisa ayat hutang piutang menjadi ayat tentang harapan Ya saking perhatiannya Allah terhadap kita Bahkan urusan keuangan saja Itu Allah atur dalam Al-Quran Subhanallah Maka ayat ini adalah ayat tentang harapan kepada kita semua Apa yang Allah katakan Thumna aurathna alkitab Kemudian kami wariskan Al-Quran ini Kepada orang-orang terpilih Daripada hamba-hamba kami Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Allah aurathna ay akharna Atau Allah mengakhirkan Allah itu memilih kita Subhanallah Allah boleh saja menurunkan Al-Quran sejak Nabi Adam Allah boleh saja menurunkan Al-Quran sejak Nabi Nuh Allah boleh saja menurunkan Al-Quran sejak Nabi Musa AS Allah bisa saja menurunkan sejak Nabi Ibrahim Tapi Allah memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Yang diturunkan Al-Quran padanya Maka kita adalah umat terpilih Subhanallah Sudah terpilih masih ada golongannya Yang pertama Zalimul Linafsi Yang zalim terhadap dirinya sendiri Yang kedua Mukotasida Orang-orang yang tengah-tengah Yang terakhir baru Sabiqul Lilkhayrat Orang-orang yang berbuat baik Para ulama Tiga golongan ini tetap menjadi orang yang terpilih Orang yang sabiqul khayrat Orang yang berlomba dalam kebaikan Adalah orang yang lebih banyak kebaikannya dibanding keburukannya Jadi nanti di akhirat lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya Orang yang mukotasida Orang-orang yang tengah-tengah Orang yang seimbang keburukannya dengan kebaikannya Yang zalimul Linafsi Orang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya Tapi semuanya menjadi siapa? Silahkan Ustaz dan Shawwal Ayat selanjutnya disebutkan Jannatun Mereka semua mendapat surga Meskipun lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya Kenapa? Saking sayangnya Allah Syaratnya dekat dengan Al-Qur Al-Quran Masya Allah Jamain bilakan Allah Begitu panjang penjelasan daripada ayat ini Namun ada pertanyaan lagi Benarkah seseorang yang sulit sembuh dari penyakit fisiknya Ini menendakan orang ini kurang dekat dengan Al-Quran Atau kurang akrab dengan Al-Quran Masya Allah Ada satu ayat dalam Al-Quran Bahkan banyak ayat dalam Al-Quran Yang juga menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran bisa mengobati diri kita Bukan hanya jiwa kita Tapi juga fisik kita secara medis Subhanallah Bagaimana Al-Quran melakukannya? Insya Allah Sesaat lagi hanya di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Walauh Alhamdulillah Alhamdulillah